Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana bersama jajarannya melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk pertama kali di awal tahun 2016. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin seminggu sekali yang dilakukan setiap hari Jumat pagi. Menurutnya hasil laporan kasus demam berdarah di Keluraan Balai Kambang dari Puskesmas sangat positif sekali. Dari 1040 rumah yang positif ada jentik hanya dua rumah. Menurutnya walau hanya sedikit, Wali Kota berharap warga tetap waspada dan tidak lengah karena tetap merupakan ancaman kepada warga sekitar. Wali Kota berharap RT dan RW berserta para Jumantik untuk memerangi jentik nyamuk di wilayahnya masing-masing. Warga pun diharapkan menerima kehadiran para Jumantik untuk memeriksa setiap sudut rumah untuk memastikan tidak ada jentik nyamuk yang berkembang biak. Menurutnya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk sebagai upaya Pemkot Jakarta Timur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga Jakarta Timur. Dari Keluraan Balai Kambang, Tim Medoenden melaporkan.